Pemirsa Wali Kota Sorong Dr. Andus Ekonomi Lambertus Jitmau berjanji membantu bahan bangunan yang dibutuhkan warga korban bencana alam Klademak Dua Pantai untuk membangun kembali rumah yang hilang di terjang badai dan gelombang. Janji Wali Kota Lambertus Jitmau disampaikan saat bersama sejumlah pejabat Pemda Kota mengunjungi warga korban bencana cuaca ekstrim 21 Februari yang melulu lantakan 100 rumah kepala keluarga yang dihuni 500 anggota keluarga yang masih berada di tenda pengungsian hari Selasa 8 Maret 2022. Wali Kota menyatakan tidak ingin meninggalkan beban kepada karateker di sisa 6 bulan jabatannya sehingga berjanji membantu bahan bangunan kayu, baku, seng yang dibutuhkan warga korban bencana membangun kembali rumah yang hilang di terjang badai ganas tersebut. Nah hari ini minggu kemarin musibat terjadi rumah yang hilang itu ada sekitar 23. Saya tadi sudah datang ketemu dengan Kedua MT, kita lakukan yang telah mengurahkan setempat, kemudian saya ketemu langsung dengan warga yang kena musibah. Kami semua sepakat. Dari 23 rumah ini kami bangun satu ukuran. Satu tipe, satu ukuran. Yaitu kami sepakat 8 x 10. Di situ akan dihitung mati yang dibutuhkan satu rumah berapa. Itu akan dikalkan 23. Berarti nanti total seingnya berapa. Kayu itu ada dua ukuran. Ada kayu 5-10 dan kayu 10-10. Dan juga baku ada tiga ukuran. Baku 7 dan baku 10. Dan juga baku 7 dan papan. Papan untuk kelandasan itu. Itu juga sudah dihitung. Mungkin dihitung dilaporkan ke saya. Paling lama hari Selasa Rabu atau hari Selasa Rabu kami bisa berop material di sini. Yang saya kebalahan hanya kayu. Ada kayu yang disebut kayu gatal. Tidak tahu di mana. Dan seserakan ini kepada warga. Kalau bisa tolong cari ke di mana gitu. Tapi yang lain sesungguhnya menjadi tanggung jawab saya. Sebetulnya saya harus perlakukan. Seperti 12 rumah yang terjadi pada. Jadi pertama saya bangun baru serahkan kunci kepada warga saya. Tapi karena saya tinggal 6 bulan mau turun. Saya merencanakan itu percuma. Saya bangun tidak mungkin selesai dong. Saya tidak maaf, saya takutnya tinggal sampai ada karakter data. Saya tidak bisa meluang hitam program yang saya tinggalkan. Tapi alangkah baiknya saya menyelahkan material saja. Material sesuai kebutuhan dan mereka tinggal mainkan sesuai yang mereka punya cara sendiri. Lebih cepat, lebih bagus dan mereka bisa kembali. Dari 52 unit rumah korban bencana alam, 19 unit diantaranya dinyatakan hilang, tersapu gelombang tinggi, disertai angin kencang. 8 unit rusak berat, 7 rusak sedang, 14 rusak ringan, dan 4 unit tempat usaha. Seperti News Kambu, Jawa M. Channel.